Jadi panggilan tugas itu adalah sesuatu yang normal Setiap kali ada panggilan tugas yang itu untuk kebaikan masyarakat Untuk kebaikan semua, maka saya selalu katakan siap Nah, itu di luar kendali saya panggilannya Pak RT yang memutuskan kalau di kampung Kalau di tingkat nasional ada yang punya kewenangan Saya saat ini menuntaskan itu Bila nanti ada panggilan, nanti ditunggu Kalau ada panggilan, sekarang belum ada panggilannya Ya kan? Kita tunggu Jadi saya tuntaskan dulu sampai selesai Sesudah itu selesai, jangan dibalik Jangan dibalik, seakan-akan saya yang panggil bukan Saya adalah orang yang menjalankan tugas Kemarin saya ditugaskan di Jakarta, saya akan tuntaskan di 5 tahun Alhamdulillah, sudah 4 tahun, 11 bulan Tinggal 1 bulan lagi, persis nih Dari bulan ini, dari tanggal ini Nanti sesudah itu selesai, baru kita siapkan yang berikut Jadi setahap, setahap Pak, gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beloknya ada ketajemannya Ya, sebagai usaha boleh lah Ya, ya, good question Ini kan fasilitas yang memang Ketika literasi, Pak, ya Tapi kan mungkin Apakah ada kebijakan dari Memprov DKI, Khusus Ginas Pendidikan Untuk merancang kurikulu bagi anak-anak Supaya memang dikat literasi yang semakin berkini Khusus ketika DKI sudah masuk ke kota literasi Ya, Pak Saatnya sudah dibahas tentang Yang Presiden, Pak Itu kan supaya Bapak simpulkan Itu bagaimana Pak Jepang, Pak? Kenapa Bapak sampaikan itu Masih, Pak Pak Jepang, satu lagi, Pak Sebenarnya, waktu Dari Sejimpedesep Sempat mempertanyakan Pak Anies, prestasinya Apa aja sih yang sudah dicapai Bahkan dirinya juga sempat membandingkan Bahkan pertama Pertama, Pak Jepang, Pak Jepang, Pak Jepang, Pak Jepang Jadi, gimana Apa-apa 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 Ini kelihatannya Nggak ada literasinya lagi Apa-apa 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 Tadi pertama Tentang penamaan Jadi Jakarta adalah rumah bagi semua Karena itulah Mengapa Disini pun Namanya Sebenarnya namanya kita tertahankan Nama Marta Kristina Dan Ini adalah Pahlawan yang usianya paling muda Ketika meninggal Usia 18 tahun Di kapal Ketika Dalam pengasingan Menuju pengasingan Dan Tidak mau diobati Oleh dokter Belanda Nama muda Lebih baik Meninggal Kira-kira begitu Ayahnya sudah lebih dulu meninggal Anda baca ceritanya Itu Menggambarkan Bahwa anak muda itu Memang pemberani Nyalinya besar Dan Marta adalah salah satu Contohnya Kemudian Ya Semuanya Semuanya diranggul Dan inilah Jakarta Semua yang difasilitasi Semua diranggul Dan itu prinsip kesetaraan Yang selama ini kita Terapkan Kenapa bikin trotoar Kenapa bikin taman Kenapa bikin itu Semua adalah Untuk membangun perasaan Kesetaraan Kurikulum Di luar juristiksi gubernur Jadi kurikulum itu Di dalam wilayah Pemerintah Pusat Dan terkait itu Ada di Kementerian Pendidikan Dulu saya pertama ikut Membuat itu Tapi kalau sekarang Saya tidak boleh Tapi ada kebiasaan Yang saya ingin Ulangi untuk diteruskan Kebiasaan membaca 15 menit sebelum Jalan pelajaran dimulai Sebagai sebuah Membaca sebagai proses Pembiasaan Dan bebas membaca Apa saja Apa saja Selama itu bacaan yang baik Kira-kira begitu ya Kemudian Terkait dengan Apa Agenda dan lain-lain Ini kemana nyala semua nih Jadi gini aja Tuan-tuan Saya Tuntaskan bekerja di Jakarta sampai 16 Oktober Oke Dan prinsip saya adalah Selama ini sama Ketika ada panggilan tugas Pak RT saja Panggil saya untuk tugas Di kampung saya Jadi pembina untuk karang taruna Saya terima tugas itu Jadi panggilan tugas itu Adalah sesuatu yang Normal Setiap kali ada panggilan tugas Yang itu untuk kebaikan masyarakat Untuk kebaikan semua Maka Saya selalu katakan siap Nah Itu di luar Kendali saya panggilannya Pak RT yang memutuskan Kalau di kampung Oke Kalau di Kalau di tingkat nasional Ada yang punya kewenangan Saya Saat ini menuntaskan itu Bila nanti ada panggilan Nanti ditunggu Kalau ada panggilan Sekarang belum ada panggilannya Ya kan Nah Sudah Sudah Kita tunggu Jadi saya Tuntaskan dulu sampai selesai Oke Sesudah itu selesai Jangan dibalik Jangan dibalik Karena kan saya yang panggil Bukan saya Adalah Orang yang menjalankan tugas Kemarin saya ditugaskan di Jakarta Saya akan tuntaskan 5 tahun Alhamdulillah Sudah 4 tahun 11 bulan Tinggal 1 bulan lagi Persis nih Dari bulan ini Eh dari tanggal ini Nanti sesudah itu selesai Baru kita siapkan yang berikut Jadi setahun Setahun Pak Antet Itu ya Cukup Taman Pak 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 ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton